Di industri transportasi dan konstruksi, ban kendaraan berat adalah salah satu komponen terpenting yang harus selalu dalam kondisi prima. Namun, karena biaya produksi ban baru yang tinggi, vulkanisasi ban bekas menjadi solusi cerdas yang menggabungkan efisiensi keberlanjutan dan penghematan biaya. Dengan teknologi modern, ban bekas dapat diolah kembali menjadi ban yang memiliki performa dan keamanan yang hampir setara dengan ban baru. Namun, tentu tidak semua ban bekas dapat divulkanisasi. Hanya ban dengan casing yang masih dalam kondisi baik dan struktur internal yang tidak rusak yang bisa melalui proses ini. Selain itu, jumlah vulkanisasi yang dapat dilakukan pada suatu ban bergantung pada kualitas awal casingnya. Dengan rata-rata ban kendaraan berat, dapat divulkanisasi hingga 2 hingga 3 kali. Sebelum akhirnya dihancurkan untuk didaun ulang menjadi bentuk lain. Pada video kali ini, RKASA Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses vulkanisasi ban bekas untuk kendaraan berat dan truk di salah satu fasilitas pengolahan vulkanisasi yang menghasilkan ban berkualitas. Terima kasih telah menonton! Proses ini dimulai dengan pengumpulan ban bekas dari berbagai sumber seperti operator truk dan perusahaan konstruksi. Sesampainya di fasilitas, setiap ban melalui tahapan inspeksi ketat untuk menentukan apakah masih layak untuk direkonstruksi. Ban diperiksa menggunakan peralatan khusus untuk mendeteksi kerusakan internal seperti retakan pada dinding ban atau kawat baja yang sudah rapuh. Hanya ban yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Sementara itu, ban yang tidak lolos inspeksi akan dipisahkan untuk dihancurkan dan didaur ulang. Ban yang tidak layak digunakan ini dihancurkan menggunakan mesin pencacah atau shredder yang dirancang khusus untuk memotong ban menjadi serpian-serpian kecil. Serpian ini kemudian akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar, produk karet daun ulang, bahan konstruksi, dan juga komponen industri lainnya. Setelah lolos inspeksi, ban bekas ditempatkan dalam mesin pengelupas. Mesin ini dirancang untuk menghilangkan lapisan tapak ban lama hingga tersisa hanya rangka dasar atau casingnya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pisau pemotong berpresisi tinggi yang memastikan casing tetap utuh tanpa merusak strukturnya. Setelah selesai, casing ban bekas ini dibawa ke bagian pembersihan kotoran. Di sini, casing ban bekas ini akan dibersihkan dari sisa kotoran atau residu tapak lama menggunakan tekanan angin berkompresi untuk mempersiapkannya ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pemasangan lapisan karet baru yang merupakan inti dari proses rekonstruksi. Sebelum lapisan karet baru diaplikasikan, casing ban bekas terlebih dahulu melalui serangkaian tahapan persiapan. Sebelum tapak baru dipasang, perekat khusus berbasis karet sintetis diaplikasikan pada permukaan casing yang sudah dikikis. Perekat ini seringkali berbentuk cair atau pasta yang mengandung bahan kimia perekat vulkanisasi seperti senyawa resin atau polimer tertentu. Selain itu, sebelum lapisan tapak baru dipasang, seringkali ditambahkan lapisan karet dasar atau cushion gum. Lapisan ini merupakan karet lunak yang berfungsi sebagai bantalan antara casing dan tapak baru. Cushing gum dipasang secara manual atau menggunakan mesin wrapping otomatis dan membantu menciptakan ikatan yang kuat selama proses vulkanisasi. Setelah persiapan awal selesai, tapak karet baru mulai dipasang. Tapak ini adalah lembaran karet yang sudah dicetak sebelumnya dengan pola yang sesuai untuk kebutuhan kendaraan berat seperti tapak untuk truk tambang atau kendaraan konstruksi. Tapak karet baru dibentangkan melingkari bagian luar casing ban tepat di area permukaan tapak lama yang telah dikikis. Mesin wrapping otomatis sering digunakan untuk melilitkan tapak karet baru secara presisi di bagian permukaan casing. Proses ini memastikan tapak baru terpasang tanpa gelembung udara atau celah yang dapat mengurangi daya tahannya. Selain bagian tapak, sebagian kecil sisi dinding ban juga dilapisi atau dibungkus dengan lapisan karet tambahan untuk memperkuat ikatan antara tapak baru dan casing. Proses wrapping ini memastikan seluruh permukaan yang bersentuhan dengan tapak baru terlindungi dengan baik. Setelah tapak karet baru terpasang, ban ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin vulkanisasi. Disinilah keajaiban terjadi. Vulkanisasi adalah proses pemanasan di bawah tekanan tinggi di mana karet mentah melebur dan menyatu dengan casing lama dan membentuk ban baru yang kokoh. Suhu dalam proses ini biasanya berkisar antara 150 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius bergantung pada jenis ban yang diolah. Dalam waktu sekitar 1 hingga 3 jam, pola tapak baru dicetak pada karet memberikan bentuk akhir pada ban. Setelah proses vulkanisasi selesai, ban yang dihasilkan melewati tahap pemeriksaan kualitas. Teknisi menggunakan alat mendeteksi kerusakan seperti X-ray scanner untuk memastikan tidak ada cacat pada struktur internal ban. Selain itu, ban diuji pada mesin simulasi untuk memeriksa ketahanannya di berbagai kondisi jalan dan beban berat. Ban yang lolos uji ini dijamin aman dan dapat digunakan kembali dengan performa yang optimal. Tahap terakhir adalah pelebelan dan pengepakan. Ban yang telah melalui proses vulkanisasi diberi label untuk menunjukkan spesifikasi teknis seperti ukuran, jenis pola tapak, dan tanggal produksi ulang. Setelah itu, ban dikemas dan didistribusikan ke berbagai pelanggan termasuk operator kendaraan berat yang membutuhkan ban berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ban hasil vulkanisasi tidak hanya lebih murah dibanding dengan ban baru, tetapi juga menawarkan performa, daya tahan, dan keamanan yang tidak kalah baik. Selain itu, proses ini membantu mengurangi limbah ban yang sulit terurai di lingkungan, sehingga menjadi solusi berkelanjutan dalam industri transportasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!